Rasman peringatkan Nikita Mirzani untuk siap berperang, pengacara Fadel Bajideh, Rasman Arief Nasution mengirim peringatan keras untuk Nikita Mirzani bahwa perang telah dimulai. Pasanya, kuasa hukum Fadel Bajideh telah resmi membuat laporan polisi terkait tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Seperti... Fadel, Fadel, dalam keadaan ini masih sempet-sempet nyilu bikin surat cinta untuk Loli di G-Story Lock. Mari kita baca bersama-sama, jangan enak di pagi ini. Cintaku hanya buat kamu sayang, sampai mati aku cinta kamu sayang, lapret lah. Seperti yang kita ketahui guys, laporan Nikita Mirzani kepada Fadel itu masih dalam proses penyelidikan. Artinya, belum ada putusan pengadilan yang mengatakan Fadel bersalah atau tidak bersalah. Jadi menurut saya, laporan keluarga Fadel kepada Nikita Mirzani dengan tuduhan pencemar nama baik dan fitnah itu sangat prematur guys. Jadi ingin bertanya-tanya kepada Mang Asep, sebenarnya Mang Asep faham atau tidak terkait perkara yang sedang dihadapi? Karena apabila dengan penjelasan Mang Asep, dengan bacotnya Mang Asep, sepertinya Mang Asep tidak mengerti bahkan jauh dari kata faham. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan Rajman yang seolah-olah untuk siap berperang melawan Nikita Mirzani. Memang beberapa pernyataan dari Rajman akhir-akhir ini, lunder boleh dikatakan demikian, dikarenakan sangat terlalu jauh keluar dari substansi persoalan yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Di mana Nikita Mirzani telah melaporkan pelanggaran dilakukan oleh Fadel berjiri terhadap anaknya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Kesehatan. Tetapi justru Rahman menggirim persoalan ini keluar jauh dari substansinya, yaitu mulai mempertanyakan tempat di mana Loli saat ini direhabilitasi, lalu mempertanyakan siapa orang tua atau ayah dari Loli itu sendiri. Dan hal ini memang sangat tidak substantif terhadap persoalan yang dilaporkan. Dan di video lainnya kita akan menyaksikan seorang netizen yang menyebut Fadel Bajide, Akibat ya dalam masa-masa seperti ini pun Fadel Bajide masih juga ya menyampaikan cinta dan lain sebagainya kepada Loli. Dan ini menurut netizen ini ya sudah sangat tidak masuk akal dikarenakan persoalan sudah sejauh seperti ini. Dan juga akan semakin banyak ya pernyataan statement dari para netizen yang tidak menerima setiap pernyataan yang dilontarkan atau yang disampaikan baik Rahman maupun keluarga Fadel Bajide. Seperti apa video-videonya? Mari kita saksikan. Rahman peringatkan Nikita Mirzani untuk siap berperang. Pengacara Fadel Bajide, Rahman Arief Nasudion membuat peringatan keras untuk Nikita Mirzani bahwa perang telah dimulai. Pasalnya, kuasa hukum Fadel Bajide telah resmi membuat laporan polisi terkait tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Seperti diketahui, sejak Fadel Bajide menunjuk Rasmat Arief Nasudion sebagai kuasa hukum, Nikita kerap menyimpil Rasmat dalam siaran langsung maupun unggahan video di Instagram, stories. Rasmat menuding Nikita telah membuat kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur dan aborsi dengan terlapor Fadel Bajide lebar kemana-mana. Sampai mati aku cinta kamu sayang lah, pret lah. Semua badan yang kita temui, aku akan lalui dan aku akan bertahan bersamamu. Aku hanya mau bilang sama kamu, harus tetap tersenyum tanpa adanya diriku saat ini di sampingmu. Saat ini aku memaksakan diriku tersenyum dan tetap kuat tanpa adanya dirimu. Mau dunia membenci kita, aku akan tetap mencintainu. Tolonglah ya Allah. Aku akan buktikan semua kepada orang, hanya diriku yang tulus kepada dirimu. Nah! Saya mengolong yang berlantau, yang pintuan Bapak. Ini saya berbicara bukan karena saya ngefans sama Mbak NM. Kita taruh dulu masalah anak Bapak yang banyak gaya, banyak tingkah. Mari kita balik, Pak. Bagaimana perasaan Bapak? Kalau anak perempuan satu-satunya Bapak, dikudeta sama laki-laki lain, diperlakukan dengan tidak baik, apa yang terima? Saya rasa tidak ada orang tua yang bisa terima, Pak. Kecuali orang tua tersebut berarti binatang. Anak Bapak kalau jadi adik saya, jadi anak orang tua saya, sudah habis dipancang ngasih sama orang tua saya. Tidak orang tua itu dulur-dulur, kaya ngitik ngitik ngasih, Pak. Didiklah akhlak dan etika. Jangan mendidik mental jagoan, Pak. Karena saat anak merasa paling jagoan, di situ dia akan bikin malu nama keluarga. Contohnya seperti anak Bapak. Seret semua kan, keluarga? Bapak, ibu, saudara-saudara yang lain. Saya bukan fanbase Mbak NM. Saya berbicara sebagai seorang ibu, Pak. Ibu yang mendidik seorang anak untuk tidak menerima apa yang bukan haknya. Saya rasa orang tua yang baik akan mendidik anaknya seperti itu. Saya tidak tahu Bapak mengajarkan anak Bapak seperti apa. Merangkul boleh, tapi dengan porsinya, Pak. Bapak tahu uang pinjaman yang ditransferkan dengan anak Bapak? Uang apa itu, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak sebagai orang tua? Daripada sibuk pembenaran, lebih baik kita sibuk mendidik anak kita. Sehat selalu, Pak, ya? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Kalau ngomong dipegang mulutnya itu bagaimana? Nah, itu. Konsepnya biji mane, Mangusep. Kalau congore dipegangin gimana gak bacotnya? Makanya pas pembagian otak hadir. Jangan pas pembagian leher sama perut doang lo hadir. Congore dipegang ngomongnya macam mana? Biji mane konsepnya? Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Hahaha. Cikiu-ciu. Apa kata-kata yang... Kata-katanya apa yang bikin sakit berhasil? Pokoknya tahu lah. Kalian tahu semua. Banyak diberedah di media sosial. Salah yang tahu saya jadi bias. Aspin. Kalau dibilang miskin apa soal apa, Pak? Kalau awak ingin aslinis atau dibilang tukang semir terbaksa itu juga apa yang bikin? Ya, salah satu yang bikin nak, tukang semir. Tukang semir. Tengah, bu, Adeok. Gantar. Tengah, kan? Tengah, kan? Tengah, teman cowok. Tengah, teman cowok. Terus ada yang bilang, jangan-jangan otak lu itu sudah dibalut sama taik. Ya, itu lah. Dan bukti yang diserahkan apa aja, Gante? Sudah flash disk, bukti, apa namanya, screenshot, rekaman layar, dan lain-lain. ya pasti adalah kalau sudah diterima kan berarti ada data walaupun diterima LTE belum menjamin akan naik sidik atau tersama tetapi paling tidak ada dasar kami berkeyakinan laporan kami kuat karena itu kami datang gitu kalau sebagai lawyer kami pasti yakin kalau dia yakin kami tidak datang dan kami bawa data kita gak perlu lama berdiskusi nah lalu kemudian diterima tentang keyakinan seperti yang kita ketahui guys laporan Nikita Mirzani kepada Fadel itu masih dalam proses penyelidikan artinya belum ada putusan pengadilan yang mengatakan Fadel bersalah atau tidak bersalah jadi menurut saya laporan keluarga Fadel kepada Nikita Mirzani dengan tuduhan pencemar nama baik dan fitnah itu sangat prematur guys pasalnya guys pembuktian bahwa tuduhan Nikita Mirzani itu fitnah atau bukan hanya bisa dilakukan jika pengadilan memutuskan bahwa Fadel tidak bersalah jadi menurut pendapat saya guys proses hukum yang berjalan sekarang harusnya terlebih dahulu selesai untuk dapat menentukan apakah tuduhan yang dilayangkan Nikita Mirzani benar atau tidak jika pengadilan memutuskan Fadel tidak bersalah barulah menurut saya keluarga Fadel memiliki dasar yang kuat untuk melaporkan Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik atau fitnah dalam kasus ini menurut saya momen yang tepat sangatlah penting guys untuk menghindari tindakan hukum yang dianggap prematur atau tidak berdasar sumpah itu tadi bapaknya Fadel kalau kata gue mending diem ini namanya buah jatuh ambruk sama pohon-pohonnya nih ternyata mereka ini enak di sekeluarga dia ini sok jago ngedidik anak katanya akida dan iman anaknya tebel makanya jalannya lurus-lurus aja kalau lurus-lurus aja ngapain kemarin sampai masuk polsek dan yang ngebebasin ini si Laura ya kan pakai segala ngatain Laura dateng-dateng melarat cuma nyusahin lah anak bapak itu yang ngebebasin si Laura pakai minjem uang sana-sini pak minimal kau makasih pakai segala ngatain si NM iblis lagi aduh kita mah udah tau yang iblis tuh yang mana pas keceplosan ngatain iblis si Rasmannya ketar-ketir iya takut si NM marah aduh aduh lagian topi samaan semua blikodiannya Fadel Pajidah melalui kuasa hukumnya bantah melakukan aksi asusila pada putri Nikita Mirzani Laura Meizani alias Loli dikatakan kuasa hukumnya Fadel Pajidah selalu dalam pengawasan keluarganya tak kalah menjalin hubungan dengan Loli hal itu diungkapkannya saat menyinggung pasal yang disangkakan pada Fadel ia berdali kliennya selalu dalam pengawasan keluarganya merespon itu Fadel dan kakaknya bintang bayi deh menganggungkan kepala tak hanya itu pihaknya juga membantah tudingan aborsi malahan mereka memocokkan Loli sebagai pelaku aborsi ia lantas menegaskan kliennya seorang laki-laki yang tidak bisa melakukan aborsi pihaknya menuding dalam tuduhan aborsi pelakunya adalah perempuan dalam kasus ini adalah Loli itu mereka kayaknya ada yang danain gak sih maksudnya kok maaf ya bukannya Suzon tapi siapa yang kira-kira danain mereka gitu loh untuk kuliah anak saya dari awal sampai yang pertama itu sarjana semua sarjana mungkin mainnya kurang jauh masih terlalu dekat makanya menganggap hal-hal yang berdekatan dengan sarjana seakan-akan istimewa harus diingat pak gelar itu hanya penanda seseorang pernah sekolah bukan penanda seseorang tersebut bisa berpikir atau pernah berpikir ingat itu Mang Iding bila hanya sebuah gelar saja itu tidak berarti apa-apa Mang Iding bila pada akhirnya gelar yang dimiliki hanya sertifikasi pengangguran berijasa untuk apa? mungkin Mang Iding begitu bangga dengan gelar yang dimiliki oleh anak-anak Mang Iding hingga melupakan gelar yang sesungguhnya yang dimiliki oleh anak-anak Mang Iding gelar yang paling prestisius yaitu gelar pernah menggunakan baju orange seharusnya itulah yang dibanggakan jangan gelar yang lain Mang Iding agar tidak dilupakan dan terlupakan karena hal tersebut lebih berkesan lebih berkesan dibandingkan gelar yang lainnya Mang Iding baik-baik jadi ingin bertanya-tanya kepada Mang Isep sebenarnya Mang Isep faham atau tidak terkait perkara yang sedang dihadapi karena apabila dengan penjelasan Mang Isep dengan bacotnya Mang Isep sepertinya Mang Isep tidak mengerti bahkan jauh dari kata faham Mama E dan keluarganya yang notabene tinggal di luar negeri yang Mang Isep maksud pada dasarnya tidak berkaitan dengan peristiwa maupun perkara karena keberadaan Mama E dan keluarga itu terjadi sebelum peristiwa yang patut diduga terjadi karena yang menjadi pokok perkara dan permasalahan adalah setelah L berada di Indonesia maka secara otomatis Mama E tidak berkaitan apapun dengan peristiwa yang menjadi sangkaan masalah begitu saya tidak faham jangan semua pihak ditarik untuk ikut tercebur sebelumnya Bapak Presiden lalu Bapak Prabowo berlanjut dengan istri Presiden mau mention nama siapa lagi jajaran kepolisian disebutkan pula bahkan diberikan surat entah surat cinta entah surat utang jangan-jangan besok lusa Kim Jong Un sampai Sekjen PBB disurati juga diajak juga buat kecebur please Mang Asep kalau mau basah basah sendirian gak usah ngajak beceknya ke orang lain juga kalau mau mancing mancing sendirian apalagi mancing masalah gak perlu ngajak-ngajak orang lain cukup Mang Iding saja yang Mang Asep ajak kalaupun Mang Asep mau ngajak-ngajak orang lain untuk sama-sama kecebur dan basah minimal pihak-pihak yang akan diajak pihak-pihak memang yang berkaitan dengan peristiwa dan pastinya tentunya keberadaannya ada di Indonesia karena peristiwa pun terjadinya di Indonesia bukan saat L berada di UK bukan saat L berada di Garut ataupun Semedang atau bahkan Bosnia sudah rutin melakukan klarifikasi sudah rutin memberikan pengumuman sudah rutin melakukan press conference tapi tidak ada satu pun yang disampaikan berkualitas seakan-akan apa yang disampaikan low budget semua please dong Mang Asep please saranku Mang Asep lebih baik tanyakan ulang terkait peristiwa tersebut terhadap terkodel-kodel dan Mang Iding setelah itu coba pelajari lagi dengan baik bagaimana peristiwa itu terjadi seperti apa peristiwa itu terjadi dan lain sebagainya ya minimal ya minimal di saat mempelajari berkas perkara peristiwa dibarengi dengan ngopi makan gorengan ngudud ya kalaupun memang budgetnya low ya setidaknya urunan lah bareng-bareng sama Mang Iding ataupun terkodel-kodel aku sih memaklumi karena donatur sedang membekukan otomatis donasi pun ya minim bukan lagi minim terhenti ya urunan lah buat beli gorengan sebat sedikit barengan aja sama Mang Iding dan terkodel-kodel alright alright ulala tanpa fakta-fakta hukum yang kuat yang ketiga ini tadi satu dua tiga ya yang ketiga ini justru saya melihat ada kegelisahan dari pihak kuasa hukumnya NM dengan NM sendiri dia berisah tiap hari maunya ngomong A ngomong B seolah-olah kuat meyakinkan seolah-olah kuat meyakinkan bola balik itu saja nah sementara kita disini kerja terus tim saya ada yang ke Surabaya ada yang ke Batak biasa-biasanya kami kami tangani dengan profesional karena saya tahu Polri serius dalam menangani kasus ini tidak main-main begitu dia statement dari adik saya tetapi Nurma ya saya sesalkan Mang Asep kau usah ngaku-ngaku sejak kapan Mbak Nurma jadi adiknya lu adiknya lu tuh cuman celilis ceepon Mang Inju sama Mang Agus itu pun mereka males ngakuin lu jadi kakak ih karena suka kentuk sembarangan sekarang ngaku-ngaku Mbak Nurma jadi adiknya lu mana tahan dia jadi adik lu Mbak Asep bila Mbak Nurma menyampaikan sesuatu tentunya sesuai prosedur sesuai yuridiksi dan kewenangannya dan tentunya apa yang disampaikan sesuai dengan arahan tim pengidik dan lain sebagainya tidak mungkin menyampaikan sesuatu di luar prosedur di luar arahan masa Mang Asep tidak paham terkait visum yang hanya akan disampaikan dan dibuka di pengandilan memang seharusnya seperti itu karena visum tersebut berkaitan dengan seseorang yang dibawah umur dan tentunya berkaitan dengan perkara asusila maka tepatlah langkah dari Mbak Nurma dalam menyampaikan hal tersebut maka apabila Mang Asep merasa keberatan dengan apa yang disampaikan dan lain sebagainya sangat komedi dan lucu sekali katanya Mang Asep pakar hukum alih hukum masa hal prinsip seperti itu saja tidak dipahami padahal itu dengan sangat mudah dipahami karena itu prinsip-prinsip dasar bila berkaitan dengan seseorang yang dibawah umur apalagi dengan sangkaan atau pasal yang berkaitan dengan asusila makanya bila belajar hukum jangan baca buku komik bacanya buku kau hp dan lain sebagainya agar tidak gagal faham mengasepsi saat sekolah kebanyakan madol makanya kalau sekolah yang bener jangan kebanyakan makan es cucur jadi aja diabetes lain kali gak usah mengaku-ngaku mbak Nurma jadi adiknya lu mangasep dikhawatirkan mbak Nurma tidak nyaman dan tidak terima dengan statement mangasep nanti bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan karena mbak Nurma merasa tidak nyaman dengan pengakuan yang disampaikan oleh mangasep yang mengaku-ngaku mbak Nurma adiknya lu ya lain kali jangan ngaku-ngaku nanti malah malu tolong ibu presiden ibu iliana makasep makasep makin hari makin sulit dimengerti cara berpikirnya lu tuh makin gesrek ngapain lu ngajak bini presiden gak bisa ngajak bini yang lain tah bini presiden udah banyak kesibukan udah repot udah full schedule udah gak bisa diganggu jadwalnya kalau lu ngajak bini presiden besok-besok curiga lu ngajak sekjen PBB kali ya terus bulan depan lu bakal nyajak Kim Jong Un tahun depan lu mau ngajak siapa lagi Bill Clinton Donald Trump apa Demi Moore semua aja lu ajakin buat berkolaborasi adik makasep makasep cukup berkolaborasi sama Mang Iding aja gak usah ngajak yang lain gak usah buat repot orang lain ini presiden dibawa-bawa sebelumnya lu ngajakin bapak presiden setelahnya mention presiden terpilih curiga besok-besok ma'aruf amin sampe gibran ampe kaisang lu ajakin juga kalau dianggap masih kurang curiga Donald Trump dan Memor Boris Willis juga lu ajakin juga tanggung Vladimir Putin lu ajakin sekalian aneh sebegitu menakutkan KNM hingga Mang Asep hilang rasa percaya diri hingga harus mengajak yang lain untuk berkolaborasi ajakin ajakin nyonglek sekalian biar gak nanggung mang Asep katanya ahli hukum katanya pakar hukum masa hal begituan saja tidak difahami dengan baik anda itu kuasa hukum terlapor maka penyidik tidak memiliki kewajiban apapun untuk memberitahukan terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkara maupun persiwa tersebut kepada Mang Asep masalah begituan saya tidak dipahami sih Mang Asep terkait safe house keberadaan safe house tersebut hanya diketahui oleh penyidik pihak-pihak tertentu dan pihak-pihak terkait tentunya diketahui pula oleh anggota keluarga maka harus diingat pula Mang Asep itu hanya kuasa hukum dari terlapor maka tidak memiliki hak untuk mengetahui hal-hal berkaitan terkait hal tersebut kalau terkait keberadaan lembaga-lembaga yang dimensin oleh Mang Asep tak perlu perintah dari Mang Asep tak perlu ada surat menyurat dari Mang Asep atau bahkan permintaan dari Mang Asep lembaga-lembaga tersebut sudah berinteraksi secara intensif proper dan profesional dalam menangani perkara maupun peristiwa tersebut maka tak perlu repot-repot Mang Asep untuk mengingatkan dan menghimbau karena keberadaan Mang Asep penyampaian apapun yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mang Asep sudah cukup merepotkan maka tidak perlu menambah kerepotan yang ada kalaupun ingin ada kerepotan cukup merepotkan diri sendiri dan merepotkan Mang Iding terutama terkodel-kodel dan famili repotkan saja mereka tak perlu menambah repot urusan yang lain yang paling penting adalah saya bilang tadi kalau dia TSK kita cabut SK dan KTA saya menyebabkan agar supaya advokat peribadi satu harus menjaga marwah citra martabat dan kehormatan profisi advokat hal ini penting agar supaya masyarakat Indonesia tidak khawatir dan tidak takut untuk memberikan kuasa kepada advokat Indonesia yang membangkankan pendekatannya berkena dihukum jauh-jauh ke luar negeri tidak dikasih makan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sorry buat saudara-saudaraku semuanya mohon maaf ini sembari di jalan karena memang banyak masyarakat yang meminta saya untuk memberikan edukasi pendapat dan pandangan hukum berkaitan dengan masalah pernyataan daripada senior yaitu Bang Rasman nah ini sudah terlalu banyak sih press con yang dimana Bang Rasman menyatakan bahwasannya ada anak terlantar di UK yaitu Loli nah itu sudah masuk penelantaran anak ini salah besar yang dimana nanti itu untuk memantahkan dalil-dalil itu cukup di print koranin aja sama Mbak Nikita Mirzani ditunjukkan bahwasannya dia sudah membayar biaya anak sekolah sampai dengan tempat tinggalnya dan lain sebagainya itu sudah bisa terpantahkan dan sudah bisa dipatahkan ya dan satu lagi berkaitan dengan masalah Bang Rasman meminta untuk PPA duduk bersama dengan Mbak Nikita Mirzani begitu pun juga Loli dan Padel dan begitu pun juga orang tuanya Padel itu gak usah gak usah ya ini ngawur yang dimana PPA dari pihak polisian PPA dari Dinas PPA dari Kementerian kalau udah turun ini pasti yang dipokuskan berkaitan dengan masalah anak di bawah umur yaitu si Loli nah mereka pastinya yang harus intens fokus berkaitan dengan Loli untuk pendidikannya untuk psikologinya berkaitan dengan masalah pemulihan dengan traumatik tingginya dia nah PPA itu fokus kesana Bang Rasman bukan untuk didudukan bersama karena ini bukan kasus orang dewasa jadi harus aduh saya agak bingung lagi nih tapi saya kebut aja lah nah yang dimana ada pernyataan daripada Bapaknya Loli Bapaknya Padel bahwasannya iya saya mengamankan saya ngurusin saya ngebantu malahan kok seperti ini Pak mohon maaf ini beda kasusnya dengan anak dewasa jadi kalau Bapak ngurusin juga Bapak harus taunya menasehati Padel bahwasannya anak itu anak di bawah umur kamu ancamannya berat yang namanya masalah untuk pencabulan aja berat apalagi kamu sampai menyetubuhi dan aborsi lain sebagainya aturannya Bapak fokusnya ke situ sebagai orang tua untuk menasehati anak supaya jangan sampai melakukan tindakan di luar daripada nalar karena si Loli asih di bawah umur jadi begitu ya bantahannya jadi mohon maaf karena saya lagi di jalan belum bisa saya lanjutkan lagi tapi mudah-mudahan cukup membantu dan menjawab pertanyaan daripada masyarakat Indonesia terima kasih salam sehat salam Indonesia terusnya kalau dia di safe house kita tahu siapa sekarang yang berada di safe house itu emang lo siapanya Loli sih keluarga bukan saudara bukan orang tua bukan asisten rumah tangganya bukan kenapa lo yang rempong sih ha Mang Asep paham gak sih sama literasi kuasa hukum itu seperti apa batasannya ha jangan-jangan memang tidak paham yang namanya safe house hanya orang-orang tertentu yang memang bisa in charge bahkan anggota keluarga pun tidak semuanya bisa in charge nah lo siapa Mang Asep katanya Ali Hukum pakar hukum tapi kok gak gak paham-paham makin hari kok makin gagal paham hah kayaknya otaknya si Mang Asep keselak biji nangka soalnya gak paham-paham ini gue kasih paham ya yang namanya safe house tempatnya saja terkadang dirahasiakan hanya orang-orang tertentu saja dan perwakilan dari pihak tertentu saja yang mengetahuinya dan bisa berinteraksi dengan orang yang bersangkutan bahkan anggota keluarga saja mungkin hanya satu dua orang saja yang bisa berinteraksi bahkan itu pun di waktu tertentu saja dalam kondisi tertentu situasi tertentu melihat keadaan dari yang bersangkutan nah lu siapanya loli Mang Asep kok kepo bener dengan keberadaan loli kok kepo bener dengan safe house nya loli kok kepo bener dengan keadaan dan lain sebagainya berkaitan dengan loli kok kepo bener sadar diri lebih baik Mang Asep fokus saja dengan klien yang sedang ditangani fokus saja kalau memang hobinya untuk klarifikasi untuk press conference ya lakukan saja sepuas hati tidak perlu mengurusi yang bukan urusannya ya ada batasan batasan tertentu yang seharusnya disadari oleh Mang Asep ya emaknya lu kepoin sampai liburan emaknya lu kepoin juga lolinya lu kepoin sampai seposnya lu pun mau kepoin juga terus omnya loli lu kepoin juga bahkan lu mau campurin juga wow mendingan lu kepoin klien lu yang katanya iman dan akidahnya tebal lu kepoin seberapa tebal iman dan akidah dari klien lu kan kata beliau yang notabene bapaknya iman dan akidahnya kan tebal beliau kepoin yang tebal tebal karena lu kan punyanya imut imut dan tipis paham kan paham lah ya buangan cinta loli loli dan padel murni dan kami yakin mereka akan sampai bertingkah pembikiran karena kalau sempat seorang calon menantu melaborkan calon pertuanya kemungkinan besar tidak akan pernah terbuka lagi pintu restu dari orang tersebut dari calon pertua tersebut makanya sejak awal jika teman-teman melihat kapan teman-teman pernah melihat Pak Asman menyampaikan dalam press kondisi dengan cara sempat perlahan bahkan jika dihajar oleh NM ketika press kondisi yang NM tidak dipermasuk tidak satupun ketahkan yang disampaikan Pak Asman tapi saat itu memang Pak Asman komitmen dengan apa yang dihukum sudah rumuskan dalam melakukan pembiraan terhadap padel kami memang berjuang untuk cita padel kami meyakinkan NM bahwa padel ada lagi-lagi yang baik yang pantas diterima dan akan membawa lodi kepada kebaikan dan insyaallah berharian kepada semua saya pikir itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bersama ini saya umumkan tindakan pidana atau gimana kalau masalah pism memang berbagai alat bukti tunjuk yang gimana mengarahnya misalnya tentang luka tentang kekerasan lecet sebagai salah satu alat bukti dan bukti yang memperkuat adanya dugaan untuk memenuhi unsur tersebut karena kalau orang mengaku di aniaya atau mau aborsi kalau tidak ada pism ya gak bisa ini yang namanya scientific frame investigation yang dibeliki oleh pendidik untuk memperkuat sehingga walaupun keterangan tertakuan jadi bantah tapi keterangan saksi tunjuk ahli dan lain sebagainya itu tidak bisa membuat mengelak makanya dengan contohan 184KWB Tuhab akhirnya bisa menjatuhkan putusan dengan 52 alat bukti ya akhirnya Nikita melaporkan Rasman ke polisi nah ini adalah kasus pelaporan data keempat yang terjadi di dunia entertainment dan politik Indonesia yang sudah terjadi ya nah gue udah tau itu bakal terjadi karena pada saat kemarin dia memamerkan cek kandungan itu apa namanya cek kandungan ya itu nah itu kan gak boleh nah itu nanti akan ditanya dokternya siapa itu siapa yang menyebarkan itu siapa nama orang-orang yang menyebutkan kalau itu adalah data si Lora nah itu tidak boleh kenapa karena rejelita pasti yang sering nonton Raja Bangsawan Satria Muli apa tau di ini yang serba tau apapun itu tidak ada yang tidak Raja Bangsawan tau ini itu di dunia entertainment ya dan di politik bahkan internasional pun Raja tau ya apalagi yang cuma lokal gitu ya kenapa karena kasus pencemaran baik lo ngata-ngatain orang itu masih itu rata-rata yaudah hilang gitu aja begitu tapi kalau udah pelaporan kalau udah pelaporan palsu sama pembocoran data itu lo bisa langsung diciduk karena ancaman hukumannya ya sudah ada kemarin kasus yang tukang sepeda ya tukang sepeda yang dia membocorkan dia bener itu mungkin itu bener datanya tapi karena data itu gak boleh dibocorin yaudah akhirnya dia dipenjarain begitu nah makanya raya-raaya jelita SDM IQ 78 kalau tinggal di kampung terus hidupnya kismin ya kan apalagi kalian yang gaji-gaji 4 juta ini jangan lebih sok tau dari Raja Bangsawan kalian itu pergaulannya cuma di kampung kalau Raja Bangsawan kan di Metropolitan ini pergaulannya kan ya kan sampai internasional gitu jadi jangan pernah ngajar-ngajar Raja Bangsawan dari mana kalian bisa ngajarin Raja Bangsawan orang gajimu aja sebulan cuma makan gue 4 hari gajimu sebulan cuma cukup biaya bensin tol parkir Raja Bangsawan di Jakarta sini dari situ kan udah ketahuan SDM-mu berapa SDM salah satu penentu keuanganmu di masa depan ya SDM menentukan lu itu kaya atau tidak kenapa banyak kalian-kalian ini ke luar negeri jadi BA, BA, BU, BU bukan jadi staff karyawan kontrak di perusahaan ternama luar negeri karena SDM-mu gak nyampe nah kalau lu searching tuh ya perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika Timur Tengah itu rata-rata HRD-nya CEO-nya manajernya itu rata-rata orang India baru orang orang bule orang India baru orang Cina baru orang Arab nah kenapa? karena SDM mereka nah jadi tidak semua kalau kita mengungkapkan sesuatu harus lu lihat bukti tanpa bukti dengan pergaulan dengan nalar dan dengan literasimu lu bisa tahu tanpa bukti apa yang dikatakan tadi masawan itu benar baik sahabat sekalian itulah beberapa buah-buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini dan kiranya bisa menghibur dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar sekian terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya selamat menikmati